Assalamualaikum Pak Ustadz Bagaimana dengan Orang-orang Indigo Yang mampu melihat Hal goib Ustadz Apakah mereka juga dibantu dengan jin Pertanyaan kedua Dan apakah ilmu kebal Sakti itu semua murni Bantuan jin Ustadz, apakah hal itu Termasuk kesyirikan Barakallahu fikum ikhutal islam Masyadara kaum muslimin Kaum muslima rahimani wa rahimakumullah Kita sebagai manusia Maka cukuplah kita Sebagai manusia hamba Allah subhanahu wa ta'ala Dan manusia tersebut Ada batasan-batasannya Apalagi melihat Ada indera ke enam Ada indera ke tujuh Bisa melihat perkara yang gaib Dan yang semisalnya Dari mana datangnya ini ikhutal islam Rahimani wa rahimakumullah Kenapa kita harus keluar dari konsep Kemanusiaan itu sendiri Begitu juga dengan Perkanyaan pertanyaan yang kedua Ilmu kebal dan yang semisalnya Kita melihat para nabi Dan para rasul sahaja Tidak demikian Nabi ketika berperang Memakai Alat perang Memakai tameng Memakai milpar Dan yang semisalnya Memakai tutup kepala Dan yang semisalnya Kenapa? Kalau seandainya nabi Memiliki ilmu kebal Maka cukup nabi Mengajarkan kepada para sohabatnya Tidak usah pakai pedang Tidak usah pakai tameng Tidak usah pakai baju besi Cukup begitu saja Karena mereka tidak akan tertusuk oleh Anak panah Tidak akan tertusuk oleh pedang Dan yang semisalnya Ketika perang Uhud Kita mengetahui Gigi nabi sallallahu alaihi wasallam Patah Ada besi yang masuk Di pipi nabi muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mana ilmu kebal Kenapa zaman sekarang ini Harus ada ilmu kebal Ilmu ini dan ilmu itu Kalau seandainya demikian Perkaranya Ikhwatal islam Rahimani wa rahimakumullah Cukup mudah bagi kita Untuk mengajarkan kepada Para tentara Bapak polisi Dan yang semisalnya Ilmu kebal Sehingga ketika mereka Melaksanakan tugas-tugas negara Maka mudah bagi mereka Tidak terbunuh Selesai Namun betapa banyak Kita mendengar Kita melihat Para tentara yang bertugas Mereka wafat Mereka meninggal Banyak para polisi Yang bertugas Mereka meninggal Mereka wafat Kalau seandainya ini Diketahui oleh Akal sehat ikhwatal islam Maka mudah bagi negara Untuk memberikan manfaat kepada Atau mengambil manfaat Dari ilmu kebal tersebut Terutama kepada Aparat yang bertugas Sehingga tidak ada Petugas yang akan meninggal Kenapa tidak dimanfaatkan Karena semua kita tahu Itu adalah khayalan Itu adalah muamalah Dengan jin saja Jangan kita keluar Dari konsep kemanusiaan Ada orang yang mengatakan Dirinya tidak terbakar Dengan api Ada orang yang mengatakan Dirinya tidak bisa Ditusuk dengan pedang Itu keluar dari Konsep kemanusiaan Kita ini manusia yang lemah Nabi saja Sallallahu alihi wasallam Demikian Kenapa kita harus keluar Dari konsep kemanusiaan tersebut Makanya pernah terjadi Ikhwatal islam Mereka yang mengatakan Tidak terbakar dengan Api atau kebal Misalnya Yang pertama kali Suruh mereka mandi dulu Mereka mandi dengan air bersih Kemudian setelah mandi Bacakan kepada mereka Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Apakah mereka masih kebal Apakah mereka masih Tidak tahan terbakar oleh api Dan yang semisalnya Oleh karena Ya ikhwatal islam Berjalan saja Di konsep yang telah disebutkan Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Orang mulia saja Dan manusia yang paling mulia Adalah Rasulullah Sallallahu alihi wasallam Namun demikian Kehidupan Nabi yang mulia Sallallahu alihi wasallam Semoga Allah menjaga kita Assalamualaikum Amin Wa fikum warahmatullahi Ustaz Wa jazakallahu khayyam